Intro Jadi masyarakat umum yang dipertanyakan kenapa sih ada di drama ini menceritakan tentang apa atau tidak ada penjelasan yang itu mau dijelaskan Nah ini kalau kita lihat ada tokoh sosok laki-laki yang kelihatan Oh ya seperti saya ya sih Bo Ya seperti itu Menurut saya ada sosok laki-laki yang lebih muda Nah ini menurut saya gambarannya adalah terkait dengan bagaimana kehidupan pada masa awal Singasari Yaitu ketika periodenya masih diberi sebagai Tumapel Nah ini gambaran tokoh Ken Angrok Dia sedang menghadap ada seorang rohaniwan Yaitu Danyang Rosgabir Atau ada yang mengaitkan dengan Mupurwa Kalau terkait dengan Mupurwa Itu adalah peristiwa ketika Ken Angrok ketemu dengan Mupurwa Dan waktu itu dia juga melihat putri kesat Mupur yang bernama Ken Dedes Jadi ada dua tafsiran Bisa ini menunjukkan peristiwa ketika Ken Angrok ketemu dengan Danjang Logawi yang pertama Yang kedua tafsirannya adalah ketika Ken Angrok ketemu dengan Mupurwa Kalau Mupurwa memang menjadi sejarah penting bagi tempat ini Karena ini namanya Museum Mupurwa Di samping kita juga punya bukti Situsnya di Polowijen Di sana adalah Polowijen Nama sekarang yang nama kunonya adalah Panawijen Di mana Mupurwa tinggal di sana Bisa dengan keluarganya dan menyebarkan kegiatan Pertama yang penting di Polowijen adalah Adanya arung Saluran air bawah tanah Ini sebuah kemampuan teknologi akuatik pada masa itu yang sangat luar biasa Dan masyarakat banyak yang tidak memiliki Jadi memang maaf ya Pak Bukan karena untuk ada kaitannya sama pasas di dunia dua ya Pak Soalnya kemarin itu sempat saya tanyakan Apa sih ini Ada yang bilang Masih ada kaitannya sama proses di dunia Jadi yang saya jelaskan disini Yang maaf ya Supaya tidak hasil-hasil Bahwa ini penjelasan dari tentang kerajaan juruan Siapa sih kerajaan juruan Yang saya jelaskan bahwa ini Raja-Raja yang kenapa Memberikan restu kepada putrinya Yang kenapa kita yang kenapa Nah seperti itu Kalau terkait dengan kerajaan juruan Karena data yang kita miliki Begitu sedikit ya Hanya satu buah prasasti dinoyo itu Memang disana ada sebutan tentang Tokoh Gajayana Atau sebut sebagai Sang Riswa Kemudian dia punya putri juga Namun kita tidak pernah tahu Apakah yang menjadi pengganti beliau Adalah Sang Putri sendiri Kita tidak tahu Sedangkan dalam konteks prasasti dinoyo dua Jauh beda lagi Prasasti dinoyo satu Terkait dengan Gajayana Prasasti dinoyo dua yang ada di depan kita ini Ini bicara mengenai Simak Dan yang buru candi Dan usianya satu abad lebih muda Dari prasasti dinoyo satu Jadi ini perlu kita pertimbangkan Bahwa memang antara dinoyo satu Dino dua Dan peristiwa Ken Langro Itu dari masa-masa yang berbeda semua Nah sedangkan diurama di belakang kita ini Ini sangat cocok dengan peristiwa awal berdirinya Tumabong Ya Ini Monggo lanjut ke sana Ya Dan yang terakhir Pak 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 Saya mencoba-coba untuk menjelaskan Biar masyarakat awal khususnya Yang ada di Jalong ini Peninggalan dari Masa awal Wah iya itu penting sekali Jadi koleksi yang sudah dikumpulkan di Museum Bu Perwa ini Sebenarnya bisa mencakup Hampir semua kerajaan tradisional Hindu-Buddha yang ada di Jawa Timur Pertua adalah Hanjurukan Kemudian yang berikutnya adalah Medan Kemudian lanjutnya adalah Kadiri Nyambung lagi masa Singasari Yang terakhir Majapahit Semuanya ada contoh koleksinya di tempat ini Kebanyakan berupa koleksi yang asli Bukan replika Nah ini sebuah kekayaan budaya yang sangat luar biasa Yang pantas dipahami oleh masyarakat Kota Malang Dan diberikan kelasiasi Bahwa ternyata di wilayah Kota Malang ini Yang benar sudah masuk dalam paparan sejarah-sejarah Indonesia Itu semuanya punya bukti Karena kita tidak akan bisa bicara sejarah Kalau tidak punya bukti Dan ini adalah hal yang sangat penting Sampaikan kepada pertama Anak-anak kita di SD, SMP, SMA Supaya paham betul Dan akhirnya menimbulkan kebanggaan oleh Kota Malang Terlalu atas penjelasannya Yang mudah-mudahan Apa yang saya terima dari Pak Rufi Bisa menjelaskan Ya sama-sama Mbak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!